Gagal menjadi manusia, ditulis oleh Dezai Osamu Epilogue Saya tidak mengenal langsung orang gila yang menulis catatan ini Tapi saya kenal sedikit orang yang dapat diperkirakan sebagai salah satu tokoh yang muncul di dalamnya Madan pemilik bar di Koyobasi Ia bertubuh mungil, berwajah lesu, bermata sipit dengan ekor mata tampak ditarik ke atas Dan berhidung mancung Dibanding cantik, ia terlihat lebih seperti pemuda manis Dengan kesan tempo dulu Terlihat dari yang digambarkan Catatan ini sepertinya ditulis dengan Tokyo sebagai latar tempat utamanya Dan latar waktu Showa tahun 5, 6, dan 7 Atau tahun 1930-1932 Masehi Saya datang ke bar itu dan memesan highball 2-3 kali bersama teman Kala itu sekitar Showa tahun 10 atau 1935 Masehi Ketika militer Jepang sudah mulai bertindak kasar secara terang-terangan Jadi saya pun tidak pernah bertemu dengan sang penulis catatan ini Namun Februari tahun ini saya berkunjung ke kota Funabashi di Ciba Tepatnya Kerumah teman yang tinggal disana semenjak mengungsi ketika ada serangan bom udara Ya teman satu alma mater yang kini mengejar di sekolah tinggi khusus perempuan Saya datang dengan maksud meminta bantuan prihalamaran pernikahan saudara saya Sekalian membelikan hasil laut Segar untuk keluarga mumpung ada disana Berbekar ransel Saya berangkat ke Funabashi Funabashi adalah sebuah kota yang cukup besar dengan laut yang berlumpur Karena teman saya itu pendatang orang-orang setempat tidak tahu lokasi alamat yang saya tanyakan Beberapa lama Luntang Lantung mencari alamat Udara semakin dingin dan pundak saya semakin bungkuk oleh beban bawaan Maka ketika suara rekaman musik gesek mengundang saya ke dalam sebuah kedai Saya pasrah saja dan masuk Mata saya langsung menuju madam pemilik kedai Karena sosoknya familiar Ketika saya tanya Ternyata memang ia adalah madam pemilik bar kecil di Kyobashi itu Yang saya temui 10 tahun lalu Ia pun tampaknya cepat-cepat mengenali saya Lalu kami saling terkaget-kaget bersama Kemudian tertawa Setelah itu pastinya kami membicarakan pengalaman menyintas kebaran serangan udara dengan bangga Bahkan tanpa ditanya Anda sepertinya tidak berubah ya Tentu berubah Aku ini sudah nenek-nenek Tubuhku pun sudah rentak Kau sendiri masih muda ya Sama sekali tidak sudah anak 3 hari ini saya bermaksud membelikan mereka sesuatu Setelah bertukar basa-basi yang wajib dilakukan ketika bertemu dengan sesama teman setelah sekian lama Sebagai semacam semalam Sebagai semacam salam Kami mulai saling menanyakan kabar orang-orang yang sama-sama kami kenal Tau-tau Madam mengubah nada bicaranya Kalau aku tidak salah Kau juga kenalnya dikyo ya Kalau aku tidak salah Kau juga kenalannya dikyo ya Tanyanya Bukan jawab saya Ia beranjak pergi ke dalam Lalu kembali membawa 3 buku catatan dan 3 foto Ia menyerahkannya padaku Mungkin bisa kau jadikan bahan menulis novel Katanya Karena saya bukan tipu orang yang dapat segera mengarang sesuatu ketika diberi bahan Sebenarnya saya ingin melak saat itu juga Tapi foto tersebut memanggil hati saya Soal kengerian foto sudah saya aturkan pada prolog Maka Saya putuskan untuk menyimpan catatan itu Dan berpikir untuk mampir lagi saat pulang Selepasnya Saya menanyakan keberadaan rumah teman saya mengajar di sekolah tinggi khusus perempuan Madam itu sesama pendatang seperti teman saya Dan ia tahu letak alamatnya Ternyata teman saya itu kadang-kadang datang ke kedai ini juga Benar-benar tetangga Saya dan teman saya kemudian mengobrol dan saling menuangkan sake Lalu saya diperbolehkan menginap malam itu Namun saya tidak tidur sekejap pun Semalam suntuk saya baca habis catatan itu Yang ditulis dalam catatan itu adalah cerita masa lalu Tapi saya yakin orang-orang zaman modern akan menganggapnya cukup menarik Daripada diubah ini itu dengan tulisan saya Sebaiknya catatan ini dibiarkan pada apa adanya Saya kira lebih bermanfaat jika saya mencari redaksi majalah yang tertarik Lalu meminta mereka mempublikasikannya Rencana oleh-oleh untuk anak-anak saya tadinya ikan segar Hanya jadi ikan kering Saya pamit dari tempat teman saya sambil menyenang ransel Lantas mampir lagi ke kedai madam Kemarin terima kasih ya Ngomong-ngomong tanpa bahasa basi saya langsung melanjutkan Catatan ini boleh saya pinjam untuk sementara waktu? Boleh silahkan saja Penulisnya masih hidup? Entahlah Aku sama sekali tak tahu Sekitar 10 tahun lalu Catatan dan foto itu dikirimkan ke alamat baruku di Kiyobasi Yang mengirim kak yang mengirim pasti di iyo Tapi alamat pengirimnya tidak ditulis Bahkan namanya pun tidak Waktu serangan bom udara Catatan itu terselip diantara barang-barang lain Dan ajaibnya selamat dari serangan Baru akhir-akhir ini kubaca semuanya Apa anda menangis? Tidak dibanding menangis Payah Kalau manusia jadi seperti itu Sungguh payah Sudah 10 tahun ya Mungkin ia sudah meninggal Mungkin ia mengirimnya sebagai tanda terima kasih kepada anda Memang ada bagian-bagian yang ia tuliskan secara berlebihan Tapi sepertinya Anda juga direpotkan dengan parah sekali olehnya Kalau semua yang ditulisnya merupakan fakta Dan andai saya adalah salah satu temannya Barangkali saya juga akan membawanya ke rumah sakit jiwa Yang salah itu ayahnya Sekonyong-konyong madam berkata begitu Di yo yang kami kenal itu orangnya tulus Penuh kepedulian Andai saja ia tidak minum-minum Tidak Bahkan suka minum-minum pun Ia tetaplah anak yang baik Seperti Tuhan Selamat menikmati Terima kasih.